Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari tim Fox9 sangat berterima kasih kepada hadirin semua yang telah datang disini kepada para hiring partner dan para instructor disini kami dari tim Fox9 ingin mempresentasikan karya yang kami buat semakin rupa dari hasil belajar kami selama di activate untuk itu pertama kali kami akan mengenalkan diri nama saya Widya Pradipta background saya adalah seorang desainer bekerja sebagai seorang desainer sebelumnya dan motivasi saya masuk aktif saya percaya dengan skill design yang sudah saya miliki plus juga dengan skill developer saya percaya saya bisa bikin sesuatu yang wow saya Patrick Benzimanuel saya fresh grad dan baru bekerja beberapa bulan jadi PHP developer motivasi saya gabung dengan aktifat saya ingin mengembangkan ilmu saya ilmu dalam dunia programming karena dunia program itu cepat banget kan berkembang dan latest technology itu kebetulan dibahas semua di aktifat jadi saya pengen join langsung di aktifat nama saya Sukmo saya IT saya baru fresh graduate di Indonesia motivasi saya sebenarnya cukup simple saya suka dunia programming dari mungkin dari zaman SMA saya sudah suka programming dan saya ingin pengen punya ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri saya disini untuk pembagian tugasnya bekerjanya si nah dari Adit dia nge-handle bagian login dan juga untuk Patrick dia nge-handle image nge-handle voice recognition disini disini bisa kita lihat ini adalah aplikasi kita disini LISICA namanya apa itu LISICA simpelnya ini adalah sebuah aplikasi dimana dia adalah sebuah sarana edukasi untuk anak-anak dimana anak-anak dapat menggunakan aplikasi ini untuk bahasa Inggris pertama pronouncenya dari objek-objek yang ada di sekitar mereka untuk lebih simpelnya akan kami jelaskan dengan demo dan juga proses PDD-nya akan jelaskan oleh saudara Petek ini testingnya udah PES ini kita lihatin contoh testnya eh salah disini kita ngetes data yang bisa kita dapat dari servernya kita ngetes untuk dapetin record data dari salah satu user disini dia harus terima respon 200 atau kita dapat dan dia harus memiliki properti sesuai yang lalu kita langsung untuk demo appnya nah ini kita appnya kita juga udah berhasil buat logo sendiri dan udah jadi icon udah jadi icon nah sekarang kita masuk nah untuk di aplikasi ini kita kalau sebagai anak kita mau masukin nama itu ada dua cara kita bisa ketik dengan cara biasa whatever atau dengan cara yang lebih interaktif kita mohonkan voice assistant hello I am Lizica what is your name Patrick hey Patrick oke nah sekarang ini berarti anaknya namanya Patrick nah disini cara bermain juga ada dua kita bisa bermain sebagai anak yang atau orang gak perlu anak-anak sih sebenarnya bisa siapapun mau main langsung aja start dan itu gak di track sama perkembangannya gak di track oleh aplikasi kita tapi ada cara kedua yaitu kita sebagai orang tua kita login saya contohkan kita login ini saya ketik pakai laptop supaya cepat nah kita udah login sebagai orang tua yang bernama Adit sekarang kita main kita klik start nah seperti yang udah dijelaskan disini gak ada pilihan jadi kita langsung foto aja apa objek di sekitar kita sekarang saya contohin foto ke audience aja kalau udah bener nih kalau udah salah kita bisa cancel dan kita foto lagi tapi anggapnya udah bener ya kita langsung let's play nah ini prosesnya akan di upload ke S3 dan diproses langsung recognize objek-objek apa aja sih yang ada nah disini sebenernya kita bisa kami bisa ngambil cuma kita limit untuk tiga aja disini user tinggal sang anak tinggal milih nih mau nebak dari yang kata apa dulu untuk pertama kita coba dari people aja nah di screen ini kita ada tiga tombol utama yang pertama tombol itu yang kata untuk agar si Lizika bisa nge-pronounce kata yang benar kita contohin aja langsung people ini gak kedengeran harusnya kedengeran sih nah untuk tombol kedua ini misalnya si anak ingin mencoba menirukan pronunciation yang benar di case pertama kita coba untuk benar tunggu people nah apabila benar dia akan langsung ke reward screen saya ada tombol next untuk ke kata selanjutnya di case yang kedua kita coba apabila si anak gagal menirukan pronunciation nah dia bakal gagal disini ada dua pilihan again atau skip again ini apabila si anak masih ingin mencoba untuk mendebak wah ini pengen didebak lagi nih dia bakal again person nah dia bakal langsung ke next nah di case ketiga kita bakal nyoba kalau anaknya ceritanya mah nih udah gagal terus nih udah capek nyoba pengen di skip aja kita bisa langsung skip atau seandainya mau di speak terus dia salah dia mau di skip aja lah nah dia bakal record screen yang terakhir disini kita bisa lihat dimana benar ngejawab dan salah ngejawab disini juga dilihatin berapa kali pengenan untuk mencoba terus hingga benar nah semua data ini bakal disimpan atau di record sehingga orang tua bisa melihat recordnya kita lihat di main menu disini ada sebuah fitur dimana dia akan memperlihatkan data dari perkembangan anak saya si Patrick contoh kita lihat case data ah disini saya bisa lihat oh ternyata anak saya ini ternyata cukup brilliant untuk bahasa inggrisnya beberapa kata dia hanya menebak dengan kesempatan sekali dan langsung benar karena itu di tab correct ini data semakin rendah semakin semakin bagus lalu ada tab kedua itu incorrect disini kita menilai anak itu gagal tapi seberapa banyak dia mengulang kegagalan itu sehingga semakin banyak dia mengulang artinya dia memiliki determinasi tinggi karena itulah disini dibutuhkan sebuah data recording untuk orang tua mengetahui perkembangan anaknya sekian untuk demo kali ini kami akan menjelaskan bagaimana aplikasi itu bekerja di balik layar nah untuk untuk prosesnya sendiri gimana objek itu bisa di recognize itu kita foto pertama dan kita let's play nah sebenarnya ini langsung di upload tapi itu kebesaran file-nya apalagi kalau yang hp-nya bagus itu gede banget bisa masa 5MB kita langsung upload jadi kita lakukan kita compress dulu setelah kita compress baru kita upload nah setelah kita upload baru kita menggunakan amazon recognize untuk merecognize objek-objek apa aja yang ada disitu nah setelah kita dapat objeknya si anak bakal ngomong lalu si ini bakal dari si anak dia akan diproses di voice recognition kita disini menggunakan seperti library namanya react native voice dia bakal nentuin si react native voice-nya ini bakal nerima kayak beberapa suggestion dari kata-kata yang anak sebutkan tapi kita gak langsung milih bener-bener yang paling tinggi kita kayak ngenyaring dari misalnya sang anak bilang bottle dia bakal dapat kayak bottle battle atau kata-kata yang mirip nah dari situ kita bakal ngecek apakah ada yang match atau enggak jadi kalau dia match kita bakal masuk ke win screen atau kalau dia gagal dia bakal ke fail screen nah setelah semua selesai dia bakal langsung disimpan di server back-end nah teknologi apa aja sih yang kita gunakan untuk ngebuat Lysica ini pertama kita pakai react native untuk development front-end-nya kita pakai redux untuk state management kita pakai amazon recognition untuk recognition si image nah disini kita pakai quen API API untuk API image search-nya lalu kita pakai gcp dan juga app engine untuk deploy back-end nah untuk lalu dari sisi front-end kita menggunakan balsamic untuk wireframing lalu ada prototyping menggunakan mockingboard dan sketch lalu kita juga menggunakan AI untuk membuat berbagai aset yang ada di aplikasi kita nah untuk dari back-end-nya kita menggunakan node.js dan express sebagai back-end-nya dan menggunakan mocha dan chai sebagai testing dan untuk version controlling-nya dan kolaborasi kita pakai github terus database-nya kita pakai monggo db untuk login dan register kita menggunakan firebase dan untuk third party library-nya yang memanage kita menggunakan package manager npm untuk storage-nya static storage-nya kita menggunakan static hosting amazon web service s3 dan untuk tempat menyimpan database-nya kita menyimpan di monggo db atlas dan untuk odm-nya kita menggunakan monggoes nah apa aja sih challenge dan success story yang kita dapat dari voice recognition-nya sendiri awalnya menggunakan google speech api cuman kita terkendala compatibility untuk di react native-nya kalau untuk pakai langsung react native untuk pakai langsung google speech jadi kita putuskan untuk mencoba beberapa terperti library yang lain akhirnya kita menggunakan react native voice nah untuk yang masalah permission juga ada masalah permission di amazon s3-nya itu agak repot karena kita harus allow course dan foldernya di s3-nya kita harus jadiin public dan bukan hanya dari UI dan situ aja kita harus dari code-nya kita harus tentukan permission-nya apakah permission untuk public atau enggak tapi ya udah udah sukses juga challenge selanjutnya adalah layout di react native seperti kita tahu layout di react native tidak mudah apalagi untuk kami yang baru memiliki kesempatan belajar react native selama seminggu itu juga cukup jadi challenge yang berhasil kami nah masalah berikutnya adalah make upload process faster yang tadi sebelumnya saya bilang orang kan kalau hp-nya bagus kayak iphone x gitu iphone 10 dia foto bisa 5MB dan itu makan waktu yang lama nah caranya ya kita sebelum kita upload kita compress dulu dan kita setelah kita compress kita simpan hasil compress itu di cache handphonenya jadi enggak memberatkan karena setelah itu akan dihapus dan setelah itu jadi kecil langsung di upload karena sebelumnya itu sebelum di compress itu bisa memakan waktu 10 sampai 20 detik nah tapi setelah kita compress enggak sampai 5 detik itu udah berhasil di upload dan langsung bisa diproses lalu selanjutnya pada project ini kami tidak menggunakan UI kit untuk interface-nya karena kami sepakat untuk membuat sebuah bahasa desain yang untuk anak-anak maka dari itu kami memutuskan untuk membuat UI kit framework kami sendiri sehingga kami bisa menggunakan elemen-elemen yang sesuai di setiap screen nah untuk react native version sendiri awalnya kita tahu sendiri masih baru dan perkembangan untuk update nah untuk update yang terakhir yang 0,48 itu kita waktu pertama buat sempat mengalami kendala untuk waktu nge-build dia kayak enggak komputibel untuk OS atau waktu kita pakai Xcode nah karena kita pengen aplikasi kita komputibel untuk keduanya Android maupun IOS akhirnya kita memutuskan untuk nyari version yang agak stabil akhirnya kita memutuskan untuk memakai react native version yang 0,47 2 nah untuk future planningnya kita berencana memasukkan jadi data itu data yang dilihat oleh orang tua itu enggak cuma anak jawab apa sih yang anak jawab dan benar apa enggak tapi benar-benar detail benar-benar detail kata-kata apa aja sih yang sering salah kata-kata apa aja sih yang sering benar dan sehingga orang tua itu lebih ter-enlighten sama perkembangan anak-anaknya oke sekian penjelasan tentang aplikasi yang kami buat sembari kita masuk dalam sesi pertanyaan disini kami menyediakan QR code bagi hadirin yang ingin mencoba langsung aplikasi yang kami buat bisa langsung nge-scan barcode ini dan bisa mendapatkan file APK untuk di download di HP yang masing-masing jika ingin pasaran gue coba playstore sebenarnya kita udah nyaris masuk ke playstore tapi ada sedikit masalah administrasi jadi thanks sekali oke sekian bagi yang punya pertanyaan baik tentang aplikasi tentang development tentang teamwork ataupun anything about this group silahkan boleh tanyakan dibuatnya berapa lama enggak ada yang ngonekan lagi mungkin penasaran halo 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 kenalin nama saya Iqbal enggak mau nanya aja sih uploadnya upload gambar nah itu di processingnya berarti di compressnya di frontend ya berarti di react nativenya iya itu diubah jadi pakai 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 terpat iya halo halo lu gak berhasil ya alumni alumni bila ada lagi boleh satu lagi mungkin oke sepertinya tidak ada yang load appnya silahkan di coba saja mungkin penasaran di rumah terima kasih kelompok resika terima kasih semoga kapasitasnya